Selamat pagi, hari ketiga Gamescom. Sekarang hari Jumat. Kita akan, ini jam berapa? Jam 8 kurang. Kita akan kembali ke tempat pameran, ke Pavilion Indonesia. Rencananya pagi ini ada beberapa meeting. Kemudian di siang hari bakal coba keliling. Jadi aku sengaja kosongin waktu siang sampai agak sore itu untuk keliling-keliling. Diat ada siapa aja dan mungkin ada yang berpotensi untuk jadi deal di bisnis juga disitu. Habis itu sore ada satu meeting lagi. Sisanya udah beres. Ya doakan hari ketiga ini semuanya lancar juga. Oke let's go kita berangkat. Kita udah di depan stasiun di hotel. Mau beli sarapan dulu, beli croissant aja di sana. Di Yomark. 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 Disitu. Jadi jadinya beli buah sama klasong. Taruh di bag. Karena disini udah gak nyadikan plastik bag. Jadi harus bawa bag sendiri. Sekarang kita mau naik kereta ke Kulmes. Ini entah masih pagi atau emang mendung ya. Kayaknya masih pagi sih. Kayaknya subuhnya 5.15. Nah di Jerman kan udah gak harus pakai masker. Kecuali kalau lagi di public transport. Jadi orang-orang pada pakai masker hanya kalau lagi di kereta. Kalau di luar kereta mereka pada lepas maskernya juga. Nah ini kita udah sampai di area Gamescom ya. Coba gak tau nih udah boleh masuk katanya dulu. Kita lihat. Ini area Gamescom nya. Masuknya lewat sini kalau udah diturun kereta. Tapi. Lihat gak ada garis merah disitu. Bentar. Gua zoom. Bisa gak? Nah ini ada petugasnya. Yang boleh masuk situ hanya exhibitor. Kalau temen-temen mau masuk sebagai peserta maskernya lawasan. Ada jalan sendiri buat saya. Jadi yang kesini hanya exhibitor. Yang part to passnya khusus. Dia kayak gini nih ya. Kalau kayak gini baru bisa masuk. Yuk kita masuk. Ini ada hotel enak banget nih disini sebenernya nih. Motel One. Deket banget sama area Gamescom nya. Tapi sayang harganya 400 euro semalam. Mahal. Eh. Eh. Makan barangnya nih. Cari breakfast ya. Ada makan loh. Belum. Cari dimana. Gak tau. Saya belum pada buka. Kita nunggu ibu kosnya. Ya. Dibawain ibu kos makan gak tuh. Mungkin ada ini ya. Kosang. Rasang. Saya pengen breakfast yang lebih proper rasanya. Gak tau di dalam udah pada buka. Mungkin cari di rumah. Luar biskir-situ gak ada ya. Oh yang di food truck gitu ya. Iya food truck. Gila kemarin gue mau tepar nih. Sampai malam. Sampai jam berapa ya. Gila. Puh. 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 Dipinjemin steam deck tapi gak dikasih charger. Oh ini steam decknya dipinjemin. Bukan penyalu. Bukan ini steam decknya dari steam. Dari kau. Dikasih semua tuh. Oh. Gua pulang aja kan. Hehehe. Yaudah steam decknya gak usah ya. Gua ribet. Ini kalo misalkan lu kesini. Eh lu gak kesini. Masih bisa juga tapi. Iya. Tapi yang set up siapa nanti. Jadi dia otomatis. Maksudnya gue nyalain aja. Gua tinggal udah jalan. Kalo misalkan gak ada orangnya. Gak ada yang nyalain gimana? Iya pak. Harus ada yang nyalain dulu. Maksudnya gue harus. Oh. Maksudnya gue harus datang dulu. Berarti gak bisa dong. Kalo misalkan ada game dev di Indonesia. Di Buta Arena. Tapi dia nya gak datang. Gak. Gak bisa. Gak boleh. Harus ada palingnya satu orang datang. Tapi kalo misalnya kecuali kayak. Bener-bener lu udah mau datang. Tapi misalnya kayak visa gitu gitu. Mungkin masih bisa dibantuin. Di Poland. Jadi gue merasa kayak. 70 ribu dolar gak keluar share apapun. Ini buat project. Dikasih satu M. Dia ambil 10%. Bedanya tipis gitu. Bedanya tipis itu gue penghilang share. Dan selalu penghilang sharenya gede banget. Beda banget gitu. Jadi kayak. Apapun gitu. Dengan cari good project-an aja gitu kan. Terus abis itu. Ya gue merasa untung gue gak pas. Karena jadinya tuh kayak. Baru awal-awal udah diambil gede. Tapi investor lu juga gak berarti industri game. Gak bisa ada kayaan value. Yang ada value-nya itu sih yang penting. Itu yang penting sebenarnya. Itu yang gak ada. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kayaknya. Kalo misalnya. Oke. Tadi senang banget bisa meeting sama tim 17. Karena. Game-gamenya aku suka. Terutama Overcooked. Aku selalu main itu sama. Anakku. Jadi seru banget. Dan. Ya. Seru banget lah pokoknya. Nanti kita lihat aja ya. Bentar juga di Publish. Sekarang. Jam berapa nih. Jam setengah dua. Tadi udah sesamakan siang. Mau keliling-keliling. Ngasih lihat aja entertainment area seperti apa. Kan ini udah hari Jumat. Dan kayaknya hari Sabtu aku gak mau kesini lagi. Tidak aku teramai banget. Dari nanti karena Covid kan. Jadi. Hari ini aku mau coba. Kasih lihat aja seperti apa sih di entertainment area. Sekaligus nanti mau ke Hall 5. Beli merchandise dan beberapa titipan. Yuk kita kesana yuk. Kita mulai dari Hall 10 dulu ya. Tempatnya Indy-Indy pada disana nih. Hallnya Indy. Hall 10. Hall 10 yang di bawah itu buat area family. Yang di atas itu buat Indy. Jadi kita coba ke yang di bawah dulu ya. Oh ya. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati